Wuhh debunya teman-teman debunya mantap karena roda kertalori menggilas tanah ya yang ketinggiannya sama dengan permukaan rel ini Lokomotif D2 Hoku Riku PG Semboro masih tampak jauh di depan sana ya cuacanya sangat panas teman-teman Ini gambarnya bergelombang karena sangking panasnya Jalur ini adalah jalur yang berada di ujung barat daya dari pabrik gula Semboro Dan jalur rel ini mengarah ke kebun yang ada di sekitar Cakru Dan sebentar lagi kertalori ini akan melintasi jalan raya di sekitar daerah Keting ini Lalu akan melewati bekas crossing dengan X jalur ke Arambi Puji Lumajang sebelum nantinya tiba di kebun di sekitar daerah Cakru Oke sekarang saya sudah berada di sekitar crossingnya dan kertalori sudah melewati jalan raya di daerah Keting ini mengarah ke sini Dan dulu saya juga pernah memposting video saat saya naik kereta lori Dari crossing antara rel lori dengan rel lori PG Semboro yang ada di daerah Jombang Menuju ke crossing ini Link video saya taruh di pojok kanan atas Oke lokomotif D2 tampak melewati jalur yang berada di bawah rimbunya pohon bambu Dan sekarang jalur rel sejajar dengan jalan aspal ini ya Lokomotif D2 membawa rangkaian lori kosong terus mengarah ke selatan menuju ke kebun di sekitar daerah Cakru ini Dan jalur relnya sedikit lebih rendah dari jalan aspal ini teman-teman Oke lokomotif D2 sudah mengarah kembali Kembali ke sini ke arah utara setelah mengambil rangkaian lori berisi tebu dari kebun di daerah Cakru ini Dan tampak jalur rel yang dilewati oleh lokomotif D2 ini jauh lebih tinggi dari permukaan sungai yang ada di sebelah kanannya ya Dan sungai ini menuju ke pantai selatan Jember teman-teman Tepatnya di pantai Paseban Karena memang jalur kereta lori PG Semboro yang mengarah ke daerah Cakru ini merupakan daerah yang berada di pesisir pantai selatan Jember ya Yaitu pantai Paseban dan dulu juga ada jalur relori yang terus mengarah ke selatan Mengarah lebih dekat ke pantai Paseban namun saat ini sudah tidak ada teman-teman Sekarang hanya mentok sampai kebun di sekitar daerah Cakru ini aja Oke sekarang saya merekam dari jalan aspal yang tadi Lokomotif D2 sudah tampak di depan sana Dan sekarang jalurnya mulai menjauh dari sungai tadi teman-teman Dan sekarang jalurnya berada di tepi jalan aspal ini Ya terlihat kereta lori berada sedikit lebih rendah dari jalan aspal ini teman-teman Terus mengarah ke utara dan sebentar lagi saya akan coba nyegat di posisi crossing yang tadi Crossing dengan X jalur KA Rambi Puji Lumajang yang ada di daerah Keting Terima kasih Oke teman-teman sekarang saya sudah ada di posisi crossing dengan X jalur KA Rambi Puji Lumajang Seperti di awal video tadi Dan nampaknya lokomotif D2 yang menghilang rangkaian lori isian masih berhenti Tampak operator masih berada di luar lokomotif Nah akhirnya sudah masuk ke lokomotif kembali Dan inilah posisi crossingnya teman-teman Di depan saya inilah crossing jalur kereta lori PG Semboro Aktif Dengan X jalur KA Rambi Puji Lumajang yang ada di sekitar daerah Keting ini Dan lokomotif D2 barusan mengambil rangkaian lori isian dari kebun yang ada di sekitar Cakru Yang merupakan kebun yang berada di ujung barat daya dari Pabrik Gula Semboro Kabupaten Jember Dan crossing rail ini merupakan salah satu crossing rail lori Pabrik Gula Semboro Dengan X jalur KA Rambi Puji Lumajang yang masih tersisa teman-teman ya Jadi ada 4 crossing rail antara jalur kereta lori PG Semboro dengan X jalur KA Rambi Puji Lumajang Yang masih bisa kita jumpai Jadi selain crossing di daerah Keting ini Ada lagi crossing yang berada di daerah Wonorejo Kencong Yang merupakan crossing non-aktif Lalu ada lagi crossing yang berada di daerah Gumuk Mas Yang merupakan crossing aktif Maksudnya aktif jalur kereta lorinya ya Dan yang terakhir adalah crossing yang berada di daerah Bagorejo Gumuk Mas Yang sudah non-aktif Jadi ada 4 crossing itu yang masih bisa kita jumpai sekarang ya Dan dulu juga saya pernah memposting video yang isinya juga ada posisi dari keempat crossing tersebut Link video saya taruh di pojok kanan atas Oke lokomotif D2 yang menghela rangkaian lori isian sudah semakin dekat dengan crossing ini Dan kita sekarang akan coba nyegat di sebelah utara dari jalan raya teman-teman Karena kalau saya nunggu kereta lori lewat crossing ini saya nggak akan keburu untuk mengambil gambar di sebelah utara jalan raya Oke langsung saja kita ke jalur rel yang ada di utara jalan raya keteng Nah ini dia teman-teman Saya sudah berada di jalur rel yang berada di sebelah utara jalan raya keteng Dan disini juga banyak pohon sengon di kiri kanan rel Dan lokomotif D2 sudah semakin mendekat ke arah sini Selamat menikmati Wuhh debunya teman-teman Debunya mantap karena roda kereta lori menggilas tanah ya Yang ketinggiannya sama dengan permukaan rel ini Selamat menikmati Oke teman-teman sekarang saya sudah nyegat di daerah Jombang Tepatnya posisi merekam saya sekarang berada di crossing jalur lori dengan lori ya Dan di depan tampak ada wesel yang mengarah ke kanan Mengarah ke pabrik gula semboro via ngampel rejo Dan lokomotif D2 yang tadi sudah tampak di depan sana Mengarah ke sini Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Oke dan lokomotif D2 yang menghelah rangkaian lori isian sudah semakin dekat Dan tanpa operator bersiap di posisi depan lokomotif Untuk mengantisipasi lidah wesel yang akan dilewati sudah mengarah ke jalur yang benar atau belum Oke teman-teman sampai disini dulu video saya kali ini Dan kita akan lanjut videonya di part selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih